Al-Fatihah 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 atas segala perbuatan kalian karena itu siapa saja yang memiliki amanah tunaikanlah amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya, ingatlah semua perkara jahiliah sudah aku campakan di bawah kedua telapak kakiku urusan darah jahiliah juga sudah dihapus sungguh riba jahiliah pun sudah dilenyapkan, berikutnya beliau menyampaikan banyak hal penting lainnya, antara lain sebagai berikut, wahai manusia takutlah kalian kepada Allah dalam urusan kaum wanita sebab sungguh kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah, kalian pun telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat-kalimat Allah, karena itu nasihatilah kaum wanita dengan baik wahai manusia, sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang amat jelas jika kalian berpegang padanya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya itulah kitabullah dan sunnah nabinya, wahai manusia, kalian sungguh paham bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain wahai manusia ingatlah Tuhan kalian satu, bapak kalian juga satu setiap kalian berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah, yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kalian, ingatlah tak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa men-Arab kecuali karena ketakwaannya, ingatlah hendaklah orang yang hadir dan menaksikan, menyampaikan pesan ini kepada yang tidak hadir sebab boleh jadi sebagian orang yang mendengarnya secara tidak langsung lebih paham daripada orang yang mendengarnya secara tidak langsung usai baginda Nabi SAW menyampaikan khutbah wadah, turunlah firman Allah SWT pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian, agama kalian telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian dan telah aku ribui Islam sebagai agama kalian Quran Surat Al-Mahidah ayat 3 demikianlah khutbah baginda Nabi SAW sebagaimana diriwadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad sebuah khutbah yang amat menyentuh hati merasuk ke dalam kalbu menggugah jiwa sekaligus membangkitkan akal pikiran bagi siapa saja yang mau merenungkannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham saudara-saudaraku sekalian jawa'idul adha' yang Allah muliakan dari apa yang baginda Nabi SAW sampaikan di atas ada sejumlah hal yang boleh nasihatkan kepada kita yang selayaknya kita renungkan dan sungguh-sungguh harus kita amalkan diantaranya pertama kita diperintahkan oleh beliau untuk menjaga darah harta dan kehormatan sesama tak boleh saling menumpahkan darah haram saling merampas harta terlarang saling menudai kehormatan sesama ini semua dengan sabda beliau menjaga seorang muslim adalah kefasikan membunuh dirinya adalah kekufuran hadis riwayat al-Bukhari dan muslim kedua kita diperintahkan oleh beliau untuk memberikan amanah kepada ahlinya termaksud amanah kepemimpinan ini sesuai dengan firman Allah SWT sungguh Allah telah merintahkan kalian agar memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya Quran Surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah kepemimpinan Rasulullah SAW pun mengingatkan sungguh kalian begitu berhasrat atas kepemimpinan atau kekuasaan padahal kepemimpinan atau kekuasaan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada hari kiamat kelat hadis riwayat al-Bukhari namun sayang hari ini kita menyaksikan tontonan yang amat menyedihkan antar partai politik gontok-gontokan antar koalisi saling berebut kursi kekuasaan mereka tasungkan saling sikut demi jabatan bahkan tak segan saling menjatuhkan sekedar demi meraih remah-remah dunia yang ujungnya adalah penyesalan saat yang sama nasib rakyat terlupakan bahkan seolah tak dipedulikan ketiga kita diperintahkan oleh beliau agar meninggalkan semua muamalah tradisi hukum dan sistem jahiliya jelas sejak baginda Nabi SAW telah menantaskan risalahnya semua muamalah jahiliya dikubur dalam-dalam semua tradisi jahiliya dihapus semua hukum jahiliya dibuang jauh-jauh semua sistem jahiliya pun dilenyapkan sebab semua itu bertentangan dengan Islam ini sesuai dengan firman Allah SWT apakah hukum jahiliya yang mereka hendaki? hukum siapakah yang lebih baik? dibandingkan dengan hukum Allah bagi kaum yang yakin Quran Surah Al-Ma'idah ayat 50 diantara perkara jahiliya yang telah dihapus oleh Rasulullah SAW yang karenanya wajib ditinggalkan adalah riba dalam segala bentuknya namun sayang hari ini riba bukan saja merajalela riba bahkan telah menjadi pilar utama ekonomi negara tidak aneh jika utang luar negeri ribawi dengan bunga sangat tinggi berpeluang membangkrutkan negeri ini anehnya kita terus mengabaikan nasihat baginda Nabi SAW yang mulia ini padahal jelas nasihat beliau untuk menjauhi riba lebih layak ditunjukkan kepada kita hari ini daripada ditunjukkan kepada para sahabat sebab pada masa para sahabat riba sudah sejak awal dicampakan dan dipilang sejauh-jauhnya keempat kita diperintahkan oleh beliau untuk memuliakan kaum wanita atau istri-istri kita tak sepatutnya kita menyakiti hati mereka tak selayaknya kita menista mereka sebab mereka adalah sahabat kita dalam suka dan duka dari rahim mereka pula kita berharap lahir generasi mulia generasi para kesatria kelima kita diingatkan oleh beliau untuk tidak merasa umbul dari bangsa dan umat yang lain sebab keunggulan manusia atas manusia lain di sisi Allah SWT hanya kerana ketakwaannya demikianlah sebagaimana afirman Allah SWT wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan dan telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal sungguh orang yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ke-6 kita diharuskan oleh beliau untuk senantiasa memelihara ahli persaudaraan dengan sesama kaum muslim layaknya saudara tak boleh saling mencercah haram saling mencercah terlarang saling mencacimaki tercela jika sampai saling membuli apalagi saling mempersekusi beliau pun menegaskan muslim itu saudara bagi muslim yang lain seorang muslim tidak boleh menzalimi merendahkan dan menghina saudaranya hadis riwayat muslim namun sayang hari ini tahli persaudaraan islam seolah benyam bahkan antar kelompok umat islam bisa saling berhadap-hadapan asal berbeda mazhab bisa saling bertindak tak beradab asal beda paham bisa saling melemparkan tudingan asal beda organisasi bisa saling membuli asal beda kepentingan bisa saling menggunting dalam lipatan asal teriak saya Pancasira bisa seenaknya meniscah yang berbeda asal melempar tudingan radikal bisa dengan mudah melakukan tindakan di luar akal di luar negeri ikatan persaudaraan islam atau ukua islamnya pun seolah hilang di telan zaman hari ini kaum muslimin tampak mereka mementingkan ego kebangsaan masing-masing mereka tak peduli pada kundisi saudaranya bahkan yang lebih ironis beberapa negara muslim seperti Arab Saudi Qatar Kuwait Uni Emirat Arab memberikan dukungan kepada pemerintah komunis Cina yang melakukan kezaliman terhadap umat islam di Sengjiam padahal tigas Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman innamal mu'miluna ikhwatan kaum muslimin itu sesungguhnya bersaudara Quran surat al-hujurat ayat 10 Rasulullah s.a.w. pun bersabda insur akhata zaliman au madluman tolonglah saudara baik yang zalim maupun terzalimi hadis riwayat Al-Bukhari Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham saudara saudaraku sekalian jama'a idul adha yang Allah muliakan ketujuh kita pun diharuskan oleh beliau untuk selalu menyampaikan nasihat kepada orang lain sebab kata baginda Nabi s.a.w. agama adalah nasihat diantara nasihat yang paling utama adalah nasihat yang ditunjukkan kepada penguasa agar mereka tidak terus dalam kesesatan agar mereka tidak terus dalam penyimpangan agar mereka tidak terus melakukan kuzaliman kuzaliman terbesar penguasa tidak ada lain saat mereka tidak menerapkan Al-Quran saat mereka tidak menerapkan syariat Islam itulah yang Allah s.w.t tegaskan di dalam Al-Quran siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang Allah turunkan yakni Al-Quran maka mereka itulah kaum yang zalim Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 karena itu tugas kitalah segenap komponen umat Islam apalagi para ulama dan para da'i untuk terus mendorong penguasa agar memerintah dengan Al-Quran agar mereka berhukum hanya dengan syariat Islam di seluruh bidang kehidupan politik, pemerintahan, hukum, ekonomi sosial, peradilan, pendidikan dan seterusnya kedelapan kita diwajibkan oleh beliau untuk selalu berpegang tuku pada Al-Quran dan As-Sunnah baginda Nabi S.A.W. telah menjamin siapapun yang istiqomah berpegang tuku pada keduanya tak akan pernah tersesat selama-lamanya namun sayang apa yang dipesankan oleh baginda Nabi S.A.W. 14 abad yang lalu tabanya diindahkan oleh kita hari ini Al-Quran dan As-Sunnah tak lagi kita pedulikan kecuali sebatas bacaan isinya banyak kita abaikan hukum-hukumnya pun banyak kita campakan fakta hari ini berbicara banyak keharaman dihalalkan banyak pula perkara halal diharamkan tak jarang semua itu dilegalkan oleh undang-undang lewat mekanisme demokrasi yang dibangga-banggakan lihatlah bagaimana riba telah dihalalkan miras pun dilegalkan meski dibatasi peredarannya pelacuran dilokalisasi dengan alasan yang diadakan zinya tak dipandang sebagai kejahatan LGBT pun tak boleh dikriminalkan karena itu melanggar hak di sisi lain syariat Islam seolah haram untuk diterapkan hanya karena satu tuduhan tak beralasan bisa mengancam kebenakaan institusi penerap syariah yang dikhilafah juga terlarang diperjuangkan bahkan tak boleh meski sekedar diwacanakan para aktivisnya mereka dikriminalisasi organisasinya mereka dibubarkan dengan tuduhan yang diadakan padahal jelas khilafah adalah bagian penting dari ajaran Islam yang wajib ditegakkan khilafah adalah salah satu warisan Rasul S.A.W bahkan khilafah pernah punya kaitan sejarah juga kontribusi besar dalam penyebaran Islam melalui wali sawah di bumi Nusantara tercinta ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahimham saudara-saudaraku sekalian jama'a idul adha yang Allah muliakan karena kita telah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah yaitu warisan baginya Nabi S.A.W pantaslah jika saat ini bangsa ini seperti tersesat jalan pantas pula negeri ini dirundung aneka persoalan tak pernah beranjak dari ragam kesengsaraan dan kesempitan maha benar Allah S.W.T yang berfirman siapa saja yang berbanding dari peringatanku yaitu Al-Quran maka bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta Quran Surah Tauhah ayat 124 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahimham saudara-saudaraku sekalian jama'a idul adha yang Allah muliakan sudah maklum selain baginda Rasul S.A.W yang wajib kita amalkan seluruh ajarannya dan semua nasihatnya adalah sosok penting lain yang tak bisa dipisahkan dari momen ibadah haji dan idul adha dialah Nabiullah Ibrahim S.A.W Allah S.W.T mengkisahkan bagaimana Ibrahim S.A.W dengan penuh keimanan tanpa sedikit pun tanpa sedikit pun keraguan menaikkan perintah Tuhannya menyebelih putra tercintanya Ismail S.A.W demikianlah kedua hamba Allah yang salah itu tersungkur dalam kepasrahan berpahdu dengan ketaatan dan kesabaran kisah cinta yang amat romantis sekaligus dramatis ini selayaknya menjadi ibrus sepanjang zaman bagi seluruh umat Islam termasuk kita hari ini sebab bukankah Allah S.W.T telah berfirman sekali-kali kalian tidak akan sampai pada kebajikan sebelum kalian menginfalkan harta di jalan Allah yang paling kalian cintai Quran Surat Ali Imran ayat 92 Nabi Allah Ibrahim S.A.W telah membuktikan hal itu bukan hanya harta bahkan nyawa putra semata wayangnya yang kepadanya dia tertumpas segenap cinta dan kasih sayangnya dia persembahkan dengan penuh keyakinan kepada Allah yang lebih ia cintai dari apapun cinta ketaatan dan pengorbanan Ibrahim kepada Allah S.W.T ini kemudian diteruskan secara sempurna bahkan dengan kadar yang paling istimewa oleh baginda Rasulullah S.W.T bukan hanya usia bukan hanya tenaga bukan hanya harta dan keluarga bahkan nyawa sekalipun beliau perterukan demi tegaknya agama Allah S.W.T cinta ketaatan dan pengorbanan Rasulullah S.W.T ini lalu diwarisi oleh para sahabat beliau juga generasi setelah mereka sepanjang masa kekhilafahan Islam saat khilafah mengembang Islam ke seluruh penjuru bumi atas jasa dan pengorbanan mereka lah Islam bisa sampai ke berbagai negeri termasuk di bumi Nusantara ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham saudara-saudaraku jama'idul adha yang Allah muliakan karena itu dengan mengambil ibrah dan keteladanan berupa cinta ketaatan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim a.s dan baginda Rasul S.W.T mari kita raih perdoan Allah S.W.T mari kita sambut kemenangan peradaban Islam mari kita samsung kembali masa depan cerah peradaban umat manusia di bawah naungan khilafah Islam dengan meladani cinta ketaatan dan pengorbanan keduanya insyaAllah Islam akan kembali jaya kaum muslimin akan kembali menjadi mulia tentu saat mereka hidup dalam naungan sistem Islam yang paripurna di bawah naungan ridhu Allah S.W.T demi terwujudnya seluruh harapan di atas marilah kita sama-sama bersimpu mari sama-sama menundukkan kepala mari sama-sama melumbutkan hati bermunajat kepada zat yang mahasuci semoga dia yaitu Allah S.W.T mengabungkan dua doa kita yang benar-benar berasal dari lubuk hati inna Allah wa malaykatahu yusalluna alai nabi ya ayuhal ladhina aman wa sallu alaihi wa sallimu taslim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alih Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala alih Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alih Muhammad kama barabta ala Ibrahim wa ala alih wa alih wa ahli baytihi al-tayyibin wa al-tahirin wa khulafai rashidin al-mahdi'in wa ashabih al-kirama ajma'in wa mansar ala nahjihim wa tarikatihim ila yaumid din ya Allah Tuhan kami inilah hari yang penuh berkah dan keberuntungan hari ini berkumpul kaum muslim memenuhi sudut-sudut bumimu hadir diantara mereka pengohon peminta dan perindu ya Allah sekiranya pada hari ini engkau hanya menerima tobat orang-orang yang berserah diri dan mengakui segala dosanya maka demi keagunganmu kami berserah diri dan mengakui segala dosa kami ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah ibadah haji saudara-saudara kami di tanah suci haji yang mabrur sa'i yang makbul dosa yang diampuni amal soleh yang diterima dan usaha yang tak akan pernah merugi ya Allah angkatlah cobaanmu atas penduduk negeri ini selamatkanlah kami dari azab yang pedih yang engkau turunkan dari atas kami atau dari bawah kami atau dengan perpecahan diantara kami ya Allah persatukanlah hati-hati kami perbaikilah keadaan kami tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan pantaskanlah kami dari tuntaskanlah kami dari aneka kejahatan yang tampak mukum tersembunyi berkatilah pendengaran-pendengaran kami penglihatan-penglihatan kami dan hati-hati kami berkatilah istri-istri kami anak-anak kami Allahumma agfir lana waliwalidayna wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya imin wal anwad wal ikhwalina alladhi sabakuna bil iman wala tajjal fi kulubina hila lilladhin amanu rabbana innika raufur rahim Allahumma alih bayna kulubina wa aslih zata baynina wahidina subla salam wa najjina minal zulumati ila nur wa jannina ya rabbal alamin Allahumma basirna bidinik wa wafiqna liittiba'i sunnatin nabiyik alayhi salatu wassalam wa ibn wa ibn minal fitani kulliha ma'zahra minha wa ma'batana innaka anta sami'ul alim Allahumma aslih lana dinina ladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya yalati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiretana ladhi ilaya ma'aduna wajjal lal hiyata ziyadta lana fi kul khair wajjal lal moot rohata lana min kul sharr allahumma arzubna towbta qabla lmaot wa shahadta inda lmaot wa ridwana kawal jenna pahad lmaot allahumma ahsin anakibatana fi l'umur kulliha wa ajilna min khizy dunya wa'adhab al-akhira allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhila shirk wal musrikin wa dammir a'ada'ana wa'ada'a ddin wa zulman khadala wa qatala al-minin ya rabbal alamin allahumma khalib bayna kalimihim wa zalzil aqdamahum wa amzil bihim ba'saka al-ladi la tarudu anil qawmin al-zulimin allahumma nsir al-ibadakal muwahidin wa man nasara al-islam wal muslimin wa'ali kalimatika ila yawm addin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat hasanat wa kinu azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bihsan ila yawm addin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin allahu akbar allahu akbar allahu akbar inna allaha yamuru bil'al walihsan wa ita'i dil'qurba wa yanha anil fahshai wal munkar wal ba yu'idhukum la'allakum tadakarun wa adhkur allaha al-adhim yadhkurkum wa shkuruhu ala ni'amihi yazidukum waladhikru allahi akbar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum 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 Terima kasih.